Se-buruk-buruknya kamu berpikir ayah kamu saat ini mem-parenting kamu, itu adalah yang terbaik yang bisa dia kasih saat ini. Kamu gak bisa paksa, mau kayak apa juga kamu gak bisa paksa. Cara dia menjadi parent pada saat ini terhadapmu adalah yang the best yang dia bisa kasih. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, masih bersama gue di Daniel Tetangga Kamu. Dan hari ini adalah part terakhir obrolan gue bareng sama Sofi. Nah, berarti itu ada 4 part sebelumnya di mana gue ngobrol dengan sangat dalem banget sama seorang Sofi Navita. Langsung tonton aja part-part sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian mau skip-skip gitu juga gak apa-apa kok. Ya, tonton yang ini, abis itu tonton yang part 1, abis itu yang ketiga, atau yang kedua, terserah. Tapi yang pastinya buat kalian semua yang udah subscribe dan sering share, gue pengen bilang thank you banget. Karena keajaiban algoritma YouTube itu bekerja. Dan yang pastinya kita juga semakin dekat dengan 2 juta subscriber. Kalian bisa bayangin gak? Kalau misalnya obrolan kita ini, itu akan muncul di homepage banyak orang karena algoritma YouTube dengan engagement-nya kalian. Jadi, lagi saya ingin bilang thank you so much for keeping engage with us. Anyway, jadi gini Sof. Apa is the purpose of your life then? The purpose of my life adalah, saya bagi 2 ya, ada yang general dan ada yang lebih spesifik ya. Saya bicara dari yang spesifik dulu. Terlepas dari bakat saya, public speaking dan segala macem, orang sering nanya kenapa sih gak muncul di TV lagi, apalah segala macem gak presentingnya, gak dijalaniin lagi. It's not the season. Season-ku adalah betul-betul menjaga anak-anak kami. Kami homeschool dari kecil, tapi sejak pindah ke Bali itu, mereka remaja, Tuhan betul-betul memberikan instruksi untuk ini harus kamu dan suami yang pegang. Gak boleh orang lain. Saya punya plan untuk mereka. Ini melibatkan kamu harus pegang benar-benar. Jadi, gak boleh. Di kejadian saya ya, setiap orang kan berbeda. Di kejadian saya begitu. Setiap hari gue rajang bawang, tumis-tumis apa itu, dengan air mata bukan karena bawang. Bukan karena mengandung bawang. Karena lo pengen muncul di TV lagi, kapan? Kapan waktunya? Aku kan bertalenta. Aku kan ini, aku kan itu. Dan kejadian yang melihat suami yang dunianya satu selimut nih kita. Pagi dia masih bisa. Manggung kemana, apa-apa. Aku, kan aku juga bisa. Aku kan Tuhan dulu yang waktu sembilan tahun kasih talentanya. Kalau di-rewind lagi ke yang tadi gue ngomong kan, dari mana gue tau itu dari Tuhan. Tuhan itu bekerja dalam musim. Ikuti musimnya. Kalau musim panas, ya jangan pakai mantel ini dong. Ya, mantel musim dingin. Kalau musim dingin, ya jangan pakai. Kamu bisa lihat dong. Ikuti. Karena selama kita berbicara, akan membuatnya lebih sulit. Tuhan kasih kita tugas. Dia bisa loh pilih orang lain untuk mengerjakan tugas itu. Bisa banget. You don't wanna do it. I don't wanna do it God. Terlalu susah, gak mau. Oh yaudah, silahkan aja. Tapi, bila kita tidak melakukannya, yang rugi kita. Karena itu part of kita bertumbuh karakter kita. Untuk nyampe ke blessing yang berikutnya. Mana bisa kita dapat blessing berikutnya, kalau karakternya belum sanggup. Jadi, potnya gitu harus di-expand sama Tuhan. Diisi banyak. Saya mau berkat yang itu. Gak bisa non. Karena untuk yang itu, kamu harus begini dulu. Baru bisa diisi. Kalau diisi, kamu masih segini. Pecah. Hancur. Ya, berantakan kemana-mana. Dan mati. Kenapa dia karirnya lebih bagus dari saya? Kenapa Daniel Mananta bisa punya talk show? Saya sampe umur segini masih belum bisa punya talk show. Sekalinya punya tahun lalu, cuma Instagram. That's it. Tuhan bilang, abis itu sekarang kerjakan yang lain lagi. Why? 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 Yang general adalah, With everything I've gone through adalah untuk bicara kepada anak-anak. Walaupun kamu orang tua saat ini kan kamu pernah jadi anak ya. Dan kamu tetap anak orang tuamu. Adalah pengampunan terhadap orang tuamu. Khususnya dalam hari ini mungkin saya bicara ayah. Karena saya mengalami, Apa? Ayah yang tidak hadir ya. Gini. Seburuk-buruknya kamu berpikir, Ayah kamu saat ini, Memparenting kamu. Itu adalah yang terbaik yang bisa dia kasih saat ini. Kamu gak bisa paksa, Mau kayak apa juga, Kamu gak bisa paksa. Right. Jadi gimana dong caranya? Oh Sof, Lu kan gak ngerti masalah lu gue. Apalah lu cuma, Perkara dipukul sama dikata-katain dong, Bokap lu waktu kecil, Gue mengalami mungkin sexual abuse atau apa. Itu adalah kenapa, Lu gak mengambil pembunuhmu ke orang-orang. Jadi gak semua orang dikasih tau, Udah tau punya cucian kotor, Terus bawa ke sini. Gak beres, Bawa ke sini. Gak beres. Gak berarti gak boleh curhat loh. Tapi sebelum itu, Ke Tuhan dulu. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan ayah itu, Untuk kamu. Dan Tuhan yang titipkan kamu, Jadi anak dia. Bisa jadi, Kamu adalah kunci, Untuk membantu, Memulihkan hati ayahmu, Yang hancur itu. Tapi kamu dulu diproses. Seperti cerita saya. Jadi, Ada satu hal yang, Saya gak bisa bicarakan di umum. Yang terjadi di dalam keluarga, Bokap gue, Sehingga membuat dia begitu hancurnya. Ketika itu udah terjadi, Pengulihan yang tadi aku cerita itu, 2016, 2018, Keadaan fisik ayahku, Tambah parah. Dan disitulah Tuhan, Bicara semakin kenceng sama aku. Dia bilang, Time is running out. You have to do this, 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 this. Ada beberapa langkah, Yang harus gue lakukan. Termasuk waktu itu, Harus bikin kayak rapat keluarga besar, Dan yang lain, Bla, bla, bla. Supaya ayahku, Akhirnya bisa mengampuni dirinya sendiri, Forgive himself, Karena menyadari bahwa, Tuhan yang menciptakan dia itu, Sangat menyayangi dia, Melebihi, Dari dosa apapun yang bisa dia lakukan, Asal bapak gue mau datang ke dia, Dan bilang, Saya sudah berdosa, Tolong ampuni saya, In my dying days, Saya mau kembali ke rumah Tuhan. Wow. So that's exactly what I did. Exactly what I did. Persis yang Tuhan ngomong, Jadi setiap kali Tuhan bangunin gue malam, Atau apa, Bangun gue, Oh ya, Oke, Tulis, tulis. That's why, Ini buku terus ini, Ada notebook, Ini buat lo nanti nih, Karena lo tau lo juga suka nulis-nulis. Yes. Tulis, Semuanya, You write it down. Karena you, When you hear, You write it down. Takutnya kamu besok lupa. Ya. Jadi, That's my general purpose, Adalah bicara soal itu. Karena gue sendiri, Dikirim oleh Tuhan, Dari masa yang gue dari kecil, Terus gue marah dari 12 ke 40 tahun itu, Baru gue bisa kebuka kuncinya, Memaafkan bapak gue, Dan sekaligus akhirnya mencintai Indonesia ini, Karena ternyata, Bukan Indonesianya. Gue mencerminkan bapak gue, Sebagai Indonesia. Gitu. Jadi, Pada akhirnya, Part of the purpose, Lo, Lahir ke dunia ini, Tuhan menitipkan, Lo ke bokap lo, Justru, Untuk, Memulihkan, Hati bokap lo juga, Sehingga, Bokap lo sendiri, In a way, You save his soul juga. It's full circle, And I'm honored, Tuhan pake gue, Untuk save his soul. Jadi, Terakhir-terakhir itu, Tuhan udah download semuanya kesini, Dan gue harus nyampein ke keluarga, Sekarang harus ini, Sekarang harus ini, Sekarang doanya harus yang ini, Sekarang bisikin kupingnya, Dia harus ini, Karena kan udah di ICU, Ya. Setiap hari, Untuk bicara ke kuping, Dan sekarang, Ngomong ini ke ibu gue, Ke adik-adik gue, Untuk menginikan hati mereka ya, Dan itu lucu sekali loh, Gue tuh paling cengeng, Di keluarga, Gue gak menangis, Di situ lah gue tau, Itu Tuhan, Karena kalo gue sendiri, Pasti udah nangis, Udah give up, Gak bisa dong, Masa begini, Itu, Seminggu sebelum bokap gue berpulang, Itu jelas banget, Instruksinya adalah, Take a pen and paper, Write it down, Cari rumah duka, Ada tiga ya, Ada di Ciki ini, Di ini, Di ini, Kamu cari harganya berapa, What? Cari, Yes. Bokap belum meninggal? Belum, Cari, Cari ini, 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 Cari, Kakaknya bapak, Yang ini, 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 Orang-orang ini, Elemen-elemen ini, Semua harus beres, Baru dia bisa meninggalkan, But you're running out of time, Tinggal seminggu, Lu harus ngomong sama nyokap lu, Gimana kalo misalnya, Suaminya mau meninggal? Mah, Udah mau gak ada kan, Gak mungkin ya, Jadi gue berdoa, Gue minta Tuhan tolong kasih gue, Kata-kata disini, Karena kalo kata-kata gue, Pasti bisa menyakiti, Jadi akhirnya ketika gue sampaikan, Lucunya adalah yang marah sama gue, Gue tuh adik-adik gue yang, How can you? Orang daddy masih disini, Udah mikir untuk, Nge budgeting rumah duka, Karena orang Batak kalo meninggal, Tiga hari kan adatnya, Itu kan harus dipikirin, Tapi justru nyokap gue yang bilang, Terima kasih ya, You voice out, What I also hurt, Jadi gue mengkonfirmasi apa yang, Nyokap gue juga ternyata, Udah disiapin sama Tuhan, Kamu sebentar lagi bakal jadi janda, Siapin nih suamimu, Yakin gak dia udah terima saya, Agar dosanya semua diampuni, Dan dia pergi ke rumah Bapak, Kan itu yang penting, Kan kita tau cerita, Penyamun di kiri kanan Yesus, Untuk seluruh hidup mereka, Dia tidak mengenal, Tuhan itu siapa, Lalu ketika udah mau mati, Dia dihukum, Dia bilang, Dia mengenali Tuhan Yesus, Dan Tuhan bilang, Dia bilang mau ikut kan, Dan Tuhan bilang, Hari ini kamu sudah bersama aku, Di dalam Firdaus, Artinya apa, You can be, Although jangan ya, Jangan jadi orang brengsek, Semur hidup, Karena, Nurani itu tidak bisa di bypass, Kita tau, Kalau kita berbuat jahat itu, Hidup gak tenang, Tapi bila kita datang, Dan sungguh-sungguh minta pengampunan, Tuhan bukan Tuhan yang, Mukul, Yang, Apa kamu, Ah, Dasar selama ini, Hah, Sekarang baru sadar ya, Udah mau mati kamu, Barusan, No, 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 You can come, Karena Tuhan ada cinta, Yes, Tuhan ada cinta itu sendiri, Kasih yang sungguh besar, Ya, Ya, Gue jadi, Keinget sih, Gue, Ini, By the way, Tadi barusan, Sophie ngomong seperti ini, Gue gak tau, Ini bukan kebetulan banget, Kalau misalnya lu lagi dengerin ini, Khusususnya bagi orang-orang yang, Siapapun, Bisa laki-laki, Bisa perempuan, Yang mempunyai masalah sama, Ayahnya sendiri, Gitu ya, Sosok ayah, Figur ayah yang abusive, Dan, Mudah-mudahan, Well, Gue percaya sih, Siapapun yang nonton itu, Akan terjadi pengampunan di hidup kalian juga, Ya kan, Jadi kayak, Mungkin, Ini, Apa ya, Benih yang tertanam di hati kalian, Mungkin, Gue, Udah saatnya nih, Untuk memaafkan bokap gue, Atau minta maaf sama bokap gue, Apapun itu, Mungkin, Kayak tadilah, Sophie, Ketika dia minta maaf sama bokapnya, Men, Ini bokap batak men, Bisa, Minta maaf balik gitu, Sehingga, Itu juga, Memampukan Sophie untuk, Memaafkan ayahnya sendiri, You know, You know what I realize, Dari tadi Sophie ini ngomong soal, Tuhan berbicara sama Sophie, Tuhan berbicara sama Sophie, Untuk ngelakuin ini, Untuk ngelakuin ini, Dan ini bukan kebetulan juga, Karena gue baru aja nonton, Kayak, Kotbah gitu, Tuhan, Berbicara, Ke solusinya, Bukan ke problemnya, Ya, Dia ngomong ke Sophie, Tuhan ngomong ke Sophie, Karena Tuhan tau, Solusi untuk masalah ini, Adalah Sophie, Bukan bokapnya, Yang mengalami problem saat ini, Adalah, Ayahnya, Jadi, Tuhan mau gak mau, Harus, Bener-bener, Sebisa mungkin, Ngomong sama Sophie, Kalau misalnya Sophie gak mau gimana, Bisa aja, Kayak tadi kan, Terserah, Mungkin akhirnya digunakan, Lea, Tapi kan gue, Bawa terus, Beban itu, Padahal Tuhan kalau kerja, Kayak efek domino, Gak cuma satu orang itu, Selamat, Mungkin adik lu, Tapi adik lu sendiri, Mungkin yang akan nge-push lu, Gak tau, You know what I mean, Tapi, Lu gak akan merasakan, Keintiman, Yang lu rasain sekarang ini, Sama Tuhan, Sampai hari ini, Dan lu bisa dengan nyaman, Gitu ya, Kayak, Tadi barusan, Sophie juga, Ngomong sama gue, Pas kita lagi, Ini ada off air, Bentar gitu ya, Tuhan itu humoris banget ya, Dan romantis, Dan romantis banget gitu, It's, It's so beautiful, Mempunyai, That kind of, Hubungan sama Tuhan gitu, Tuhan yang maha pencipta, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang, Maha pengasih dan penyayang, Tapi lu mempunyai, Hubungan, Seintim itu layaknya, Tuhan Bapak yang sempurna, Yang, Humoris dan romantis ini gitu, Yang everything you ever want, Di dalam sebuah, Ayah, Itu ada di karakter Tuhan, Kuat, Menyediakan, Memimpin, Menyayangi, Nganjak main, Ngasih surprise, Mengkoreksi, Ya, 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 Oke, Mungkin dari sini, Ada yang, Pengen nanya juga, Gimana sih, Kok bisa tau, Bisa denger itu suara Tuhan, Siapa tau aja itu, Suara, Hantu, Suara hantu, Ya kan, Suara setan gitu kan, Atau suara hati, Atau pemikiran lu sendiri, Suara ego, Suara ego dimana, Ini beneran suara Tuhan, Atau emang, Guanya aja yang lagi pengen, Ke Bali, Liburan, You know like, Lu aja kali, Healing-healing gitu kan, Iya kan, Dari mana, Lu bisa tau gitu, Dan bagaimana, Pertama kali, Lu mendengar suara tersebut gitu, Oke, Sekarang, Kalau lu tanya, Sebenernya sepanjang, Umur hidup gue, Gue udah sering denger itu suara, Jadi, Dia datang dalam dua, Cara, Satu, Yang audible banget, Yang audible yang waktu itu, Tadi gue cerita, Bangun, Pergi ke rumah bapakmu, Minta ampun, Nah itu, Tapi, Yang lain-lainnya tuh, Lebih ke, The knowing, Di hati dia bunyinya, Oke, Jadi, Mari kita berdoa, Meminta hati, Yang bisa mendengar, Seperti, Raja Salomo, Aku perlukan hati, Oke, Jadi itu, Dan gue suka, Sorry, Gue suka lu ngomong, The knowing, Karena, Ini kayak, Knowing itu kan, Tahu ya, Jadi ini kayaknya kita, Nanya ke, Sang mahatau, Dimana yang, Dia udah tau banget, Apa yang terjadi, Di masa depan, Apa yang terjadi, Di masa lalu, Apa yang terjadi di sekarang, Dia yang, Dia is the knowing, Dan itu, Kalau misalnya ini, Kita sebutnya, Knowing itu mungkin, Roh kudus juga gitu kan, Rohnya Tuhan, Yang ada di dalam, Diri kita, Setiap orang, Yang mau mengizinkan, Dia masuk, Karena Tuhan itu, Sangat menghargai, Free will, Dia akan maksa, Tapi, Lo yang menderita, Kalau lo gak terima, Susah lo hidup, Di muka bumi ini, So easy, This world, Ya, Jadi, Itu kayak, Dapet cheat code gitu ya, Iya, Sebenernya, Lo mau ambil gak, Cheat code nya gitu, Betul, Nah bagaimana untuk tau itu, Suara Tuhan, Of course, Kamu harus, Punya hubungan yang, Intim dengan dia, Di dalam kasus saya, Saya harus punya, Me time dengan Tuhan, Ketika saya berbicara, Gak cuma doa, Makasih Tuhan makanannya, Tapi ngobrol, Kadang sama nyetrika, Kadang sama Tuhan, Ini gimana ya anak saya, Mau masuk UGM, Mau ini, Emang bisa ya, Ini kita anak komstu, Ngomong aja ngomong, Baca firmannya, Karena dunia itu hidup, Ya, Dunia itu hidup, Firman Tuhan itu hidup, Dia tidak akan kembali void, Tidak akan kembali sia-sia, Dan yang paling penting adalah, Ketika kamu mendengar suara itu, Ah itu ego lu aja kali, Ah itu ini, Ada satu rasa damai sejahtera, Yang tidak bisa kamu jelaskan, Kepada siapapun juga, Misalnya, Daniel, Kamu lakukan ini, Kamu cabut dari Indonesia Idol, Oke, Tapi, Aku masih mau disitu, Ini saya udah hitung nih, Bisa nyekolain anak sampai ini, Saya bisa karir ini, Tidak, Sudah sampai season 10 aja, Tapi ada rasa damai kan, Walaupun, Tapi ada rasa damai, Betul, Sofie keluar dari Jakarta, Pindah, Bawa keluarga, Mau gini-gini, Tapi aku masih mau di panggung, Aku masih, Aku belum nyampe nih, Untuk bikin live show, Sofie Navitox, Yang gue gitu, Yang gue masih, Sekuruh ngurus anak, Sekarang udah dicabut dari situ, Gimana, Kapan, Bukan sekarang musimnya, Tapi ada damai sejahtera, Kapan, Aku gak tau, Aku akan tanya, Dan, Setelah bertahun-tahun, Menjadi anak yang, Tidak bisa patuh pada ayahnya, Karena berantem terus, Dari umur kecil, Terus sakit hati di 12, Dibawa paksa pulang, Lalu terjadi pengampunan di 40, Sepertinya sudah terlalu lama, Saya menjadi orang yang, Tidak mau mendengar, Dan tidak patuh, Jadi Sofie yang, Kamu lihat sekarang, Adalah Sofie yang, Sofie gini-gini, Ya Tuhan, Kapan, Sekarang, Besok, Kapan, Kapan, Oke gak pake nunggu, Ya sekarang, Kapan dia beritahu aku, Udah sekarang, Ya oke sekarang, Ya ya, Aduh tapi, Ya 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 sekarang, Ya sekarang, So funny, Kayak lu ngomong soal, Obedience ya, Maksudnya, Nurut gitu ya, Karena, Gue sendiri juga punya, Pengalaman hal yang sama, Dimana, Ketika gue dibilang, Oh ya, Sampai season 10 aja ya, Indonesian Idol gitu, Wah Tuhan, Ini lagi pandemi nih, Gue mundur ya, Ya kan, Iyalah, Boleh lah, Ngambil satu season lagi, Biar nanti, Di satu season ini, Gue akan mulai sedikit, 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 Dan abis itu mulai gantian nih, Sama host barunya gitu, Sekalian gue mentorin dia juga, Lu yang pengen jadi sutradara kan, Iya kan, Iya, Of course, Gue pengen sutradara, Ini semuanya, Rencana udah ada gitu, Minimal, Nanti di Instagram, Bakal lebih keren lagi, Gitu, You know, Dia bilang, No, 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 Season 10, Bener-bener season 10, Cut, Tapi Tuhan, Negosiasi, Negosiasi lagi kan, Sampai akhirnya gue denger, Satu kotbah dia bilang kayak, Ini kalimatnya, Dia bilang, Delayed obedience, Lu ngulur-ngulur nurutnya, Tetep aja artinya lu gak nurut, Tiba-tiba ada dong, Masuk di pikiran gue, Momen-momen dimana ketika gue suruh anak-anak gue, Sikat gigi sekarang, Abis itu kita bakal tidur, Dia bilang, Nanti, Nih gue lagi nonton, Bentar, Bentar ya gue ngeliat ya, Youtube nya ya, Oh masih 15 menit lagi, Nanti, Itu kan sama aja dengan nurut gue, Iya kan, It's still disobedient gitu, Jadi, Emang bener kata, Sophie juga, Dimana kayak, You know what, Kapan Tuhan? Sekarang, Oke, I'll do it now, Obedience will bring you places, Where experience can never take you, Itu menurut gue, Kepatuhan akan membawa kamu, Ke platform-platform yang kamu, Tidak pernah bisa bayangkan, Betul, Yang tidak bisa dilakukan oleh pengalaman, Orang kan CV liat pengalaman dong, Oh pernah ini ya, Pernah iya, Pernah patuh, Sedang, Saya akan patuh terus, Wow, Wah, Itu sangat bagus, Saya sekarang, Kepatuhan yang dipercaya, Gue sudah, KTP nya diganti sama Tuhan, Kepat gue 40 tahun, Wow, Salah satu, Salah satu, Bentuk patuh itu, Ya gak cuma sama, Otoritas ya, Kita kerja dimana, Bos kita, Apa, 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 Suami, Buat yang istri-istri, Atuhilah suami, Tapi, Gue gak tau, Suami gue, Orangnya gini nih, Berdoa lah, Minta lah, Sama yang nyitain, Suaminya itu, Ini gimana ini, Instruksi manualnya, Buat orang ini, Gitu, Ini udah, Kita harus wrap up gitu ya, Gila, Gue gak ngira, Kalau misalnya, Cerita hidup lu ini, Sepowerful itu, Dan gue yakin banget, Siapapun yang lagi nonton, Saat ini pun juga, Itu kayak, Das, 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 Masuk semua ke hatinya dia, Gitu, Dan, Ngomongin soal hati, Ini bukunya, Sofi, Hati yang gembira, Adalah obat, Gitu kan, Sama, Truth ya, Tentang ngomongin, Temukan rasa utuhmu, Temukan hidup, Gimana caranya, Supaya orang bisa, Beli ini, Ada dimana, Online kak, Oh gitu, Udah ada, Online gitu ya, Ada, Semua ada, Huruf T, Sama huruf S, Itu ada, Mau ke toko buku, Juga boleh, Di Gramedia, Pasti ada, Oke, Jadi, Oh yang, 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 Atau, Atau, Atau yang, Gue kalau ngomong, Ketauan ya, Oh itu, Itu yang, Baby Shark, Tapi, Gila ya, Gue nyanyi, Di depan Sofina Vita, Gitu, Tolong, Nyanyi, Stop, Dan itu, Semua cerita-cerita, Yang barusan kita, Obrolin, Itu ada di, Buku ini juga, Gitu ya, Jadi, Gak, Gak segamblang ini, Gak, Foundation-nya, Kamu, Kalau bacain nanti, Oh ini nyambung yang kemarin, Ngomong gini, Jadi, Gue yakin banget, Kalau misalnya, Lo dengerin kita, Dan lo ngerasa, Men ini kayaknya, Soal memaafkan ayahnya, Dia sering, Dia sering kayak curhat sama lo, Soal ayahnya dan lain-lain, Misalnya lo gak bisa share, Video ini, Karena terlalu gamblang, Misalnya Sofi, Kayak gitu kan, Bisa juga beliin bukunya gitu, And I think it's a, It's a good way, Buku tentang apa? Oh enggak, Ini tentang, Apa, Bagaimana cara masak, Ada resep-resepnya lucu loh, Langsung aja gitu kan, Wow, Oh kasih ke temennya ya, Smoothie, 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 Smoothie Navita, Tetap loh, Guys, Again, I just wanna say thank you banget, Buat semua tetangga gue, Yang udah nonton, Dari part awal, Perjalanan hidupnya Sofi, Sampai hari ini, Di part kelima, Dan again, You know what, Kalau misalnya lo nonton ini secara lengkap, Gue pengen berterima kasih banget, Kalau misalnya lo udah subscribe, Gue pengen, Ngucapin lebih terima kasih lagi, Kalau misalnya lo pengen share video ini, Ke temen-temen lo, Yang lo ngerasa, Membutuhkan banget, Truth, Yang Sofi juga dapatkan barusan, Perjalanan dia dengan Tuhan, Dan mungkin bisa, Malah memberikan, Kayak pengharapan baru, Buat seseorang yang mendengarkan, Atau perspektif baru, Atau mungkin solusi, Bagi hidup mereka, Yang saat ini kayaknya, Sulit banget gitu ya, Yo, Share this video, Please, Dan kalau misalnya kalian pengen tau, Siapakah, Siapakah, Bintang tamu, Atau tetangga kita yang 100, Minggu depan, Langsung cek di Instagram kita, Di at Daniel Mananta Network, Dan jangan lupa juga, Komentar juga disitu, Dan tentu saja, Gue ingin bilang, Terima kasih lagi, Buat kalian semua, Yang udah nonton, Dan ngikutin Daniel Mananta, Gue gak bisa percaya, Ini adalah episode ke-99, Aku sangat menangis, Udah QQ aja kita, Gila, 100 bintang tamu ya, So guys, Thank you again, Yang udah support, Thank you so much, And ya, Seperti biasa, Gue selalu ingetin, Tetangga, Saling menyangga, Bukan menyanggah, See you guys, Bye, Bye,